Wah, not bad. Ini adalah panen yang tak terduga, guys. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Happy Holidays ya, teman-teman. Selamat liburan akhir tahun. Ini kalian mau kemana nih akhir tahun? Kalian pasti udah ada acara jalan-jalan, bakar-bakaran sama keluarga, ya nggak sih? Aku biasanya kalau di kampung, kalau malam tahun baru itu suka bakar-bakaran gitu sama keluarga. Anyway, jadi hari ini mumpung di Inggris cuacanya nggak terlalu buruk banget, karena beberapa hari ini tuh hujan angin. Tapi hari ini lumayan, ya sedikit angin tadi, bukan sedikit lagi ya. Angin kenceng banget tadi pagi, tapi sekarang udah nggak ada dan udah terang hujannya. Jadi kita rencana mau ngajakin kalian semuanya bikin video di luar. Tapi sebelum kita bikin video di luar, aku mau tunjukin ke kalian semua. Aku habis dapet hadiah bunga. Nah, sini coba ke sini. Lihat. Kalau kalian nonton video kita yang belanja di Mark Spencer, aku nunjukin ke kalian semua. Orchid ini di Mark Spencer ya. Dan Bang Daniel itu hampir aja minta aku untuk beli ini, guys. Kayak hampir aja kita beli. Ternyata, ini tuh budenya Bang Daniel. Ini Mark Spencer tuh, lihat. Mark Spencer Collection. Kita hampir beli ya sayang ya? Iya. Dan aku bilang sama Bang Daniel, nanti aja deh belinya habis ini aja, natalan aja gitu kan. Ternyata, budenya Bang Daniel beliin ini buat kita dong. Tuh gemes banget nggak sih? Ini orkidnya itu orkid yang nggak biasa gitu loh. Bunga anggrek yang kecil-kecil gitu, guys. Cantik banget, sayang. Cantik banget ya. Dan ini cara penyiramannya itu cuma dikasih es batu aja. Jadi cara nyiramnya itu dikasih dua biji es batu gitu. Ini kemarin kita kasih es batu tuh. Jadi satu kali seminggu. Tuh. Ya. Keren pokoknya. Aku suka banget nih. Suka banget soalnya. Dan ini potnya bagus banget, guys. Iya. Tuh. Dan kita juga masih ada hadiah satu lagi dari Pak Denya Bang Daniel gitu ya. Karena beliau tuh tau banget aku suka banget masak-masak. Dan sukanya aku tuh makan makanan Asia otomatis. Aku dibeliin ini dong. Kalian tau nggak ini apa? Guys, I'm so surprised dikasih ini. Tuh. Jadi ini adalah coriander Vietnam. Vietnamese coriander. Jadi tuh. Baunya tuh mirip-mirip daun ketumbar. Tapi ini khusus dari Vietnam, guys. Jadi biasanya tuh dipakai untuk masakan-masakan Vietnam. Karena aku tuh suka banget. Kalian tau ya. Aku suka bikin makanan Thailand. Makanan Vietnam juga. Dan ini aku dibelikan ini. Ini tuh susah banget carinya, guys. Aku nggak tau Pak Denya Bang Daniel dapetnya dari mana. Katanya sih beliau itu beli bibitnya terus nanam sendiri gitu. Pokoknya gitu deh. Tuh. Dan ini baunya Masya Allah banget. Bentar ya. Oh. Ini dibuat, dibikin Vietnamese spring roll kayak gitu. Enak banget ya. Oh. It's so good. Ini selama disini aku cari ini nggak pernah nemu temen-temen. Makanya aku so happy banget kemarin dikasih ini. Looks like Thai basil, doesn't it? Yeah. Looks like Thai basil, but with... Mirip sama kemangi nggak sih? Kayak mirip kemangi gitu. Nah, ini rencananya aku taruh disini aja. Karena ini musim dingin. Kita nggak bisa taruh di rumah kaca. Nah, sebentar lagi kita bakalan ngecek tanaman cabai kita. Aku nggak tau. Karena beberapa minggu ini kita udah nggak cek ya. Kita mau cek. Karena kalau kita taruh di rumah kaca itu terlalu dingin, temen-temen. Dan jadinya aku mau taruh di dalam rumah. Karena ini jenis-jenis tanaman seperti ini tuh suka anget dan suka air. Yang penting kena sinar matahari. Dan rumah ini tuh kan banyak sinar matahari yang masuk ya. Jadi kita taruh disini aja. Kalau untuk ini nanti aku mau taruh di kamar mandi aja. Karena kalau untuk anggrek itu nggak suka terlalu panas. Jadinya kita taruh di kamar mandi. Oh, gemis banget guys. Cantik. I loved it. Kalian kalau nggak tau, aku tuh suka banget dengan warna purple. I love purple, I love pink. Ya, pokoknya warna-warna seperti itulah. Oke. Oke, aku taruh disini dulu. Sekarang kita mau keluar. Kita mau ambil sayuran juga untuk makan. Dan sekalian kita mau cek tanaman kita di rumah kaca. Aku nggak tau udah pada mati semua atau gimana. Nggak tau dan kita mau ngelihat itu tuh. Aku punya teman-teman baru tuh di luar tuh. Lihat, lihat. Tunjukin. Kita mau ngajakin kalian semua keluar sana ya teman-teman. Sebentar. Kita pakai sepatu dulu. Dingin guys. Hai teman-temanku. Gak dingin? Enggak, nggak dingin. Bisa sayang. Bisa sayang. Kita pakai sepatu dulu guys. Mau bantu. Udah bisa gini aja. Perutku udah semakin besar jadinya kalau gini tuh udah nggak bisa. Ayo Bang Daniel let's go. Bang Daniel pakai jaket dulu ya teman-teman. Tuh. Bentar. Bang Daniel pakai jaket dulu. Ini semua kambing-kambing itu ada 300 biji kambing guys. 300 kambing. Tuh lihat. Biasanya mereka tuh ada di deket kita. Tapi hari ini mereka makannya di sebelah sana di pucuk. Banyak. 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 Tuh kan. Aku bilang be. Mereka langsung lihat. Mereka makan banyak loh sayang. Mereka makan banyak loh sayang. Ini rumputnya kemarin-kemarin itu full banget. Sekarang udah tipis. Gemes banget. Makan sama potong. Makan sama potong. Iya betul. Yaudah. Ayo sekarang kita mau ambil ini kol mini dulu ya. Oke. Sebelum kita panen. Kita mau keluarkan dulu slogan kita. Ayo guys. Hari ini perutku rada gak enak guys. Kayak apa namanya kram sedikit gitu loh. Ayo. Bang Daniel aja yang panen ya. Iya dong. Aku yang kamera aja karena aku gak bisa jongkok sekarang. Hari ini gak terlalu dingin. Wah. Brussels sproutsnya gede-gede banget. Kamu kenapa sih? Dia masak kamera. Apa namerah aja sampe hampir jatuh tau. Buka pintu. Buka pintu. Ayo masuk sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa gak sayang? Iya bisa. Masuk ya. Ada broccoli? Ada. Sedikit. Sedikit. Oh this one better. Ya. Kita mau ambil? Ambil gak? Iya. Kita ambilin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi ini tuh jenis-jenis tender stirm ya temen-temen. Bukan brokoli yang gede-gede gitu. Jenisnya berbeda. Nah brokoli itu jenisnya banyak ya. Bisa sayang? Bisa. Tapi yang kayak gini ini manis loh. Brokoli ungu. Ini brokoli ungu guys. Tahun depan kita mau cobain nanam kembang kol yang gede yang warnanya ungu sama kuning. Semoga kita dapet bibitnya. Udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Ini udah gak bagus. Oh ya. Flaring already. Iya. Kita ambil brussel sprouts sayang. Sini sayang. Oke. Salah satu cara kita merawat brussel sprouts. Kita harus ambilin ininya temen-temen. Kayak daunnya ini harus diambilin gitu. Jadi yang disisa ini tuh cuman batang sama brussel sproutsnya sama bagian atasnya doang. Jadi harus dipotekin gini ya. Tuh. Wow mantep sayang. Tuh lihat temen-temen perfect banget. Sayang lihat. Lihat bisa banget. Lihat. Wow. As big as Bang Daniel guys. Gede banget. Ini perfect banget. Gede-gede banget. Banget ambil yang itu sayang. This one buka. It's open already. But these are all really good. Oke. Panen. Iya. Oke. Siap. Siap. Oke bismillahirrahmanirrahim. Uh. Krak. ASMR sayang. Krak. Lihat. Mini kol. Mini kol. Kol mini. Kol mini. Saga banget. Keren. Wah. Ini lumayan keras ya. Jadi harus Bang Daniel yang panen ini. Ini. Take off. Gak enak sayang itu sayang. Tapi kita akan keluar. Kita akan keluar. Kita ambil yang besar. Kayak gini nih. Kurang enak ya teman-teman. Biasanya agak sedikit pahit. Sedikit pahit. Gak enak. Tuh kita buang di luar aja. Ini adalah kecil tapi udah buang di luar aja. Iya. Oke lagi. Jadi ini kalau jenis kol mini seperti ini adalah salah satu jenis sayuran yang tahan meskipun ada salju ya teman-teman. Jadi meskipun salju pun dia tetap. Udah sayang. Minas. Sudah banyak banget. Sekarang kita mau lihat tanaman kita yang di rumah kaca sayang. Let's go. Kita mau lihat ini dulu juga. Ada buah tin ada enggak ya? Oh ya. Kita mau lihat buah tin guys. Karena waktu itu ada beberapa yang harus dipanen. Tapi kayaknya udah menghilang. Tuh lihat sebentar lagi Masya Allah. Sunset guys. Sudah berhari-hari beberapa minggu gak ngelihat sunset karena memang gak ada. Tuh cantik banget ya view-nya disini. Cantik banget sayang. Iya. Kalau ini ganteng banget. Tret gitu loh. Tret. Teting. Cing cing. Hari ini cuacanya lumayan. Ada enggak sih itu? Ada sayang. Coba kita mau lihat buah tin ya teman-teman. Tiga dua satu. Walaupun jatuh semua sampai busuk. Tadah. Busuk guys. Ada sayang. Iya tapi ini udah enggak bagus. Matang. Ini matang tapi enggak bagus sayang. Tidak, tidak, tidak. 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 Tidak. Susu. Ini kayaknya yang waktu udah pada jatuh semua. Udah busuk-busuk sayang. Lihat nih. It's too cold. I think it's the front. Next week is going to be like 16 degrees. Oh really? Yeah. 16 degrees? Yeah. Like summertime. We may we get some more. Really? Yeah. What about the other ones? Are they all all matem? Udah enggak ada. Udah ini udah enggak bagus lagi. Yang waktu itu harusnya kita panen udah enggak ada. Oke, sayang. Ayo, sayang. Apa lagi? Ini kita lihat tanaman cabai kita. Oh, no. Kita telat, guys. Karena beberapa hari ini kan kita super-super sibuk banget ya, teman-teman. Jadi bener-bener nggak ada kesempatan untuk melihat ini. Lihat nih cabainya, sayang. It's so bad. Dry. Tuh, kering, guys. Sayang banget. Nih, kita ambilin, sayang. This one has to be panen. Look. Iya, banyak. Di sini terlalu dingin, guys. Makanya kenapa semuanya rusak. Oh, well. Karena kemarin itu Pak Denya Bang Daniel bilang tanaman cabai beliau itu tahan sampai 8 tahun. karena setiap musim dingin ditaruh di dalam rumah. Jadinya tetap producing kayak gitu. Kemarin itu beberapa minggu yang lalu, dua minggu yang lalu itu kita udah kepikiran kita mau pindah ke swimming pool, ke area kolam itu kan anget banget ya. Tapi kita lupa karena kita bener-bener sibuk dengan persiapan Natal ya untuk mertua aku. Jadinya yaudah kelupaan. Jadi ini semuanya udah kering. Kita ambilin aja lah ya daripada Mubazir, guys. Tuh, lihat. Ini kan masih bisa. Tuh. Lumayan, kan? Dari pada Mubazir kan ya? Mending diambilin aja. Buat sambel, buat bikin sambel. Besok bikin sambel geprek dong. Aku pengen makan ayam geprek. Winter sambel. Mau aku gerak plant itu? Kepat. Enggak, sayang. Enggak apa-apa. Itu enggak banyak sebelah sana. Sayang kita bikin ayam geprek yuk Mau? Mau Bikin ayam geprek enak nih Pake sambal ini hasil Cabai hasil panen Tuh kan lumayan Ini cabainya itu masih seger Yang kering itu pohonnya aja Berapa kilo sayang? Gak banyak Tapi yang hasil kita panen Masih ada di freezer loh temen-temen Lihat anggur sayang Iya lihat nih aku mau tunjukin temen-temen Ini pohon anggur ya Tuh Ini kering semua Ini kayak mati kan Tapi ini gak mati temen-temen Jadi ini nanti musim panas itu hijau lagi Jadi disini tuh modelnya kayak gitu ya Taneman-taneman itu kalau musim dingin mati Nanti musim panas tumbuh lagi gitu Jadi beda Bang Daniel terusin panen tuh Ya Nah aku mau tunjukin Disini juga ada Cabai hijau juga Tuh Sampai busuk Ini halapeno ya temen-temen Tuh sampai busuk Kalau ini cabai merah udah gak produce Dan ini cabai yang dikasih sama Pak D nya Bang Daniel nih Ini harus ditaruh di kolam renang nih Tuh Dan ini serai nya Serai nya masih oke Tapi udah mau habis ya Karena aku sering banget pake Ini kayaknya kita mau balikin lagi ke ini deh Ke kolam renang Kalau yang ini time Ini aku mau tunjukin ya Tanaman kangkung aku udah mati semua temen-temen tuh lihat Sudah mati semua Udah gak ada kangkung Kalau yang ini Ini tanamannya ini mirip sama laos Tidak sih lengkuas Tapi bukan ya Ini bunga temen-temen Bukan lengkuas Terakhir sayang Terakhir Wah Lumayan Lumayan banyak loh sayang Lumayan fresh Lihat Wah Not bad Ini adalah panen yang tak terduga guys Kita dapet cabai Dapet kominis Apa Oh itu juga Oke Itu busuk gak sih Enggak busuk Enggak Yaudah ambil aja Split Cracking Nah Jadi ini kita dapet cabai Kolmini Dapet brokoli juga Ini nemu labu juga Mantap Oke Keren Kita sudah selesai Ayo kita pulang Oke Jadi Sebentar Ada Alfie Lari dia Oke Jadi berhubung kita sudah selesai Panennya Kita dapetnya lumayan banyak ya sayangnya Ya Banyak banget Dan ini udah mulai gelap ya teman-teman Jadi kita harus pamit undur diri dulu Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah selalu setia Memunin kita ngapa-ngapain online Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya Thank you so much watching See you next time Bye Bye guys Bye guys Alfie Come 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 Hello He's got a nice little trot Hasn't he Run Ta-daa Ta-daa He's got a nice little trot Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys